Gimana sih? Iya pacukan sama Bang Ipul. Kan kita tahu sebelumnya kan dekat sama Indah Sari. Iya kalau sama Indah Sari kan memang mereka juga sempat dekat. Ada berita kita kata dengan event Bang Ipul. Iya. Ada apa sih sebenarnya? Kalau sama Bang Ipul emang kita udah dekat. Nanti kan bentar lagi dia ulang tahun tanggal 31 tuh. Nanti pasti bikin sesuatu yang spesial ya. Karena emang aku aja yang nanti akan datang ke ulang tahunnya dia. Jadi walaupun selama ini kita gak pernah publish. Ya bertepatan lah dengan momennya gitu. Karena kan aku miris juga kalau Bang Ipul dibilang dekat sama Angga. Ya mereka kan dekat sebagai sahabat. Berarti ada konteks yang aneh-aneh sebenarnya. Cuman biasalah para netizen kan selalu mengkait-kaitkan. Bukannya mendoakan teman yang terbaik malah dijodoh-jodohin Bang. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya ini. Selain aku ada proyekan lagu juga. Dengan aku gila. Aku juga gak kata sama mepul. Ya paling tidak kan juga membantu mepul juga. Karena jangan sampai orang lagi dalam masalah. Kayak Angga juga kan kasihan. Biar dimana kan orang lagi menghadapi sidang perceraian kan berat ya bro. Pasti saling tersakiti dua-duanya. Terus ditimburungin lagi gosip-gosip ya. Ya kalau benar bro. Kalau fitnah kan kasihan gitu. Tapi lagi-lagi kedekatan dengan Bang Ipul ini momen juga. Kalau momen sih sebenarnya dari dulu juga udah deket ya. Cuma memang gak pernah di publis sih. Apa ini mendongkrak satu sama lain? Ya kalau aku kan sebagai produser dan sebagai orang terdekat. Aku tuh selalu mensupport orang. Siapapun orangnya. Pasti aku gak pernah mau ngejatuhin rejeki orang. Karena ketika kita menjatuhkan rejeki orang. Itu hukum karma akan berbali. Jadi lebih baik. Kayak aku misalnya dijelekin. Memakan misalnya. Yang sebelum itu tinggalin kue. Ini itu yang terserah lo. Yang pentingnya hal ini dia tahu. Padahal prinsipal yang. Kenapa gue harus tinggalin lo. Tapi kalau gue menggalin. Gue tetap bertanggung jawab. Dengan solusinya. Kalau aku mau jahat kan sekalian aja. Udah gue tinggalin. Gue cuekin lagi. Kurusan hukum bodo amat. Itu bagaimana. Biaya-biaya siapa yang mau nanggu. Kalau bukan aku. Bukan aku. Tapi status lain sempat di sosmed itu berpacaran. Sama ibang itu gimana sih. Iya pacukan sama ibang itu. Kan kita tahu sebelumnya kan. Dekat sama indah sari. Iya. Kalau sama indah sari kan. Memang mereka juga sempat dekat. Tapi kan kembali lagi. Selagi belum menikah kan. Mereka punya hak masing-masing. Dan aku sama indah sari juga kan. Mereka punya hak masing-masing. Walaupun mungkin ada kejelasan atau apapun. Sekarang kita selagi jatuh pun yang belum melengkung. Ya. Sah-sah aja kan. Mau dekat siapapun. Yang penting. Eee. Kedekatan kita. Jangan saling merugikan. Dan jangan menjelekkan satu sama lain. Ya biarin aja panggipul yang memilih. Mau nanti jadiannya sama indah kek. Mau nanti jadiannya sama BRB kek. Atau mungkin gak jadi sama dua-duanya. Ya namanya kita dekat kan. Boleh-boleh aja kan. Berarti status dekat ya? Baru dekat? Ya dekat dan pacaran sih sebenernya. Ini sensasi kah? Atau seperti apa sih ke barbu? Gak juga sih. Sebenernya. Karena aku kan sebenernya tipe orang yang. Ya satu kan gue udah 2 tahun nih ya. Udah gak sama kali kan. Dan sampai saat ini aku tidak pernah memproklamirkan. Pacar baru gue itu siapa kan gak pernah. Ya pas di momen ini kayaknya ya udah tepat lah ya. Gitu. Karena aku liat juga panggipul disini-sini. Sama netizen seperti itu. Gitu kan. Bahkan kemaren pun aku juga cerita juga ke GP. GP malah. Malah ketawa-tawa dia geli banget gitu kan. Gelok lah. Gitu kan. Geleng-geleng. Gitu kan. Apa yang udah liat dari lu kok panggipul? Ya kalo panggipul tuh tipe orang yang saling mensupport gitu loh. Jadi kita disini berpacaran sambil menghasilkan cuan gitu. Maksudnya adalah dia gak mau ngejatohin ngapain kita. Pacaran terus kita rejek-rejekin. Atau menutup rejeki. Karena gue sama mantan gue sebelumnya kan gak bisa begitu. Gue udah backup dia. Udah bagus-bagus. Terus aja dia kayaknya tuh dendam kesumat yang gak jelas. Tanpa berpikir kesalahan apa sih yang dia bikin sampai aku menenggalkan gitu. Dia hanya melihat satu sisi. Tapi tidak melihat dari keseluruhan. Nah kalo kayak aku sama banggipul. Kita tuh satu visi dan misi gitu loh. Kita yang penting disini kayak pacaran positif. Tidak boleh ada yang posesif. Karena kita semuanya punya temen dan punya link yang berbeda kan. Terus semuanya juga emang udah legend sama legend nih bok. Jadi kalo gue dibilang pancos sama banggipul. Atau aku juga. Atau banggipul pancos sama gue. Kan gak mungkin. Kecuali kalo gue newcomer. Mungkin gue dibilang pancos lu sama banggipul. Kasian deh lu udah pancos gak laku. Mungkin sama-sama ngomong tuh kan cari kamu. Karena aku kan terkenal sama banggipul jamannya tahun 2000 bok. Jadi udah 22 tahun sebenernya. Cuman memang kita tidak pernah memproklamirkan. Dan banggipul juga banyak masalah. Tapi kita tetap keep contact terus. Berarti tidak mau disebut pansus pacaran dengan banggipul. Iya karena kan dua-duanya punya value semua. Kecuali kalo aku newcomer ya. Kalo newcomer pasti dikatain loh. Gitu loh. Konotasi publik. Hah? Tapi konotasi publik pun berbeda nih. Artinya ada something di hubungan kalian. Artinya saling mendongkret satu sama lain. Supaya kembali lagi naik. Kalo mendongkret sih sampe hari ini. Bukannya gue sombong ya. Semua TV masih manggilin aku. Terus prestasi aku udah banyak banget. Apalagi di organisasi udah 700 organisasi. Yang gue punya jabatan ya. Yang baik-baik yang bagus. Terus gue banggipul juga. Whatever itu. Tetap dia juga kan legend. Jadi punya value masing-masing gitu. Jadi kalo saling mendongkret gak juga sih. Aku gak merasa saling mendongkret. Walaupun proyek ini aku yang produserin. Tapi menurut aku. Aku gak bangga aku produserin. Tapi aku bangga bisa mempunyai karya yang baru. Itu yang insya Allah. Itu yang namanya jadi konseptor itu kan gak semua orang. Orang punya duit? Banyak. Belum tentu dia bisa bikin proyek. Di nomor yang tepat. Mengumpulkan orang yang tepat. Dengan tema lagu yang tepat. Itu kan belum tentu gitu. Jadi kalo emang bisa. Kenapa gak semua orang aja berbikin. Bo. Silahkan aja menghayar mereka kan gitu. Dan ini pun bisa begini juga kan bukan masalah emang aja. Kita semua punya kedekatan emosional yang baik.